Oke boy, balik lagi sama gue Aldir Ains di channel Vero terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah, di video kali ini, kenapa lo ketawa? Siapa? Si Ibu atun cuci mobil ya? Udah, udah cuci belum? Udah, aduh, mantap Oke, jadi hari ini Setelah kemarin kita dipinjemin Roofwalk nih, dari Oto Project Sekarang gue akan jalan-jalan seharian Pake roofwalk ini Dan gue akan kasih tau sama kalian pengalaman gue Pake roofwalk itu seperti apa Jujur, ini pertama kalinya gue pake roofwalk Bukan di mana-mana sih Emang bener-bener pertama kali ini Gue pake di harian ya Biasanya kan kemarin kita udah cobain untuk pake slalom Aman, nah sekarang gue pengen coba pake untuk harian Persiapan sebelum kita menuju ke Aceh Karena nanti kita ke Aceh Rencananya kita akan pake roofwalk ini Jadi sekarang kita akan review dulu yang pertama Di sini memang roofwalknya agak mepet ya Dengan apa namanya nih Apa namanya, antenanya Chalk finnya Tapi mepetnya gak yang rusak gitu loh Jadi bener-bener pas banget mepet gitu Cuma beda berapa senti But it's okay lah Nah ini kan dia karena masih baru nih Masih ada plastik-plastiknya Ini mah tinggal dibuka doang Ini mah gampang Otorek, ya kan Terus dudukannya juga kuat Ini keliatan kokoh Sebelah sana juga Sebelah sana juga Tapi ada satu kekurangannya adalah Ketika gue pake spoiler yang ini ya Karena spoiler yang gue ini kan memang dia Kamu udah ambil dari situ Nih, temen-temen bisa lihat Dia nempel Tuh, nempel Nempel Jadi spoilernya agak kedorong sedikit Gak tau deh Kalau pake spoiler yang biasa Gimana Atau mungkin ini masih bisa didorong sedikit ke depan Posisinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama orang otoprojeknya Itu aja sih Penampilan luarnya sih kalau menurut gue ya Kalau dari jauh, coba Am dari jauh Kalau menurut gue secara pribadi penampilan dari jauhnya Obri-nya jadi lucu banget ya Lucu banget Mobilnya dibikinnya konsepnya street racing Tapi dipakai endroofbox Gimana menurut kalian? Nah sekarang kita akan otw dulu Kita akan menuju ke Karawaci Gue ada beberapa agenda hari ini Kita akan rasain gimana seharian pake roofbox dari otoprojek Yuk Oke boy sekarang kita udah menuju Kejalan raya Nah Singkat cerita Kita kan mau ke Karawaci nih Ceritanya Jadi kan harus lewatin tuh tol Ini yang menjadi salah satu concern gue juga Bisa gak obri dengan roofbox lewat pintu tol yang 2,1 meter Oke yang pertama kali yang akan gue bahas adalah dari sektor tenaganya ya To be honest sih tenaganya hampir gak ada perubahan ya Kalau menurut gue nih hampir gak ada perubahan Atau mungkin memang mungkin karena roofboxnya kosong BTW roofboxnya kosong belum kita isi barang Hampir gak ada Hampir gak ada berasa beda gitu ya beda kayak halnya cerita ketika kita lagi road trip ke Bali Barang di belakang itu penuh Di kursi belakang juga penuh Itu berasa banget tuh beratnya tuh Bobotnya terasa banget ada di belakang Wah ada angkuran kita minggir dulu boy Kita mengalah boy Kita mengalah boy Menurut gue hampir gak ada perubahan Tuh Gigas pun juga masih enak Dari pengereman sendiri pun juga gak ada perubahan BBK nya masih pun kerja dengan baik Terus apalagi ya Efisiensi bahan bakar Menurut gue dengan tenaga yang tidak ada perubahan yang secara signifikan Otomatis tenaga juga harusnya tidak Eh pas, otomatis bensin juga harusnya tidak Yang berubah yang gimana-gimana banget Paling perbedaannya gak sampai 1 liter Pasti sih menurut gue Hitungannya nih Gue lupa kemaren nanya Berapa ya bobotnya apa ya Bobot si boxnya ini berapa ya Mas Bobadu Ntar kita tanya lagi deh bobotnya berapa ya Cara detailnya Cuman yang pasti ya Yang gue rasakan ya Terdari tenaga sih Gak ada yang berpengaruh banget ya Ini gue kondisi 1 mobil 3 orang Masih enak-enak aja sih Oke lah Nah sekarang kita akan coba masuk ke jalan kecil Ya kan Supaya Kayaknya disini banyak polisi tidur nih Bangunin kali ya udah siang nih Ayy Ayy Ini kita cobain tes polisi tidur Diam banget ya Di atas Gak ada suara-suara geser atau apa Gak ada Berarti mau buktikan patent Nah Kita paksa sekarang polisi tidurnya agak Gak kita rem Ya udah depan nih Ya udah depannya yang ngerem Tuh Tuh Kita udah lewatin 20 sil dulu juga Kondisi masih aman Gak ada suara yang aneh-aneh Tadi mungkin Gue pikir gak gara-gara Gara-gara ketep suara Gak ada suara yang aneh-aneh 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 dia akan ngecek dia akan mendokumentasi masih masuk apa enggak di 2,1 meter mudah-mudahan masih masuk ya jadi kalau kita jalan ke luar kota segala macam semuanya masih aman namanya ada resmi apa am? gimana am? jauh ya? jauh ya? yaudah berarti masih aman banget nih pake roofbox yaudah berarti kalau gitu fix kita nanti ke Aceh kita akan pake roofbox dari auto project sekarang kita sambil jalan di tol kita lihat kayak gimana situasi kondisinya nah sekarang kondisinya hujannya deres nih boy sebenernya dari tadi sih dari di tol juga udah lumayan deres sih apa? belok kiri? ingin ngomong aja kali ngaku loh kayak orang gagu ini kebetulan hujannya deres banget kita lihat ya apakah dengan adanya hujan ini membuat ketahanan si roofbox ini berkurang atau tidak pokoknya bocor gak ke mana? dalam box ya ntar kita coba buka ya boxnya ya bener tuh pertama bocor apa enggak? ke bagian dalam terus kedua kuat gak nih? kokoh gak? kemana lagi ya? kebelopresi pokok apa enggak? kuat apa enggak? bocor apa enggak? nanti kita buktikan sama-sama ini ya masih ya? ikutin aja terus keseruan gue hari ini boy selamat menikmati nah oke boy tadi gue abis liputan satu mobil Ford Fiesta yang keren banget udah pake airsus pake Valk HSR wide body segala macem nanti kalian tunggu aja videonya nah sekarang kita pengen ngetes yang tadi ya ini hujan kan? apakah roofbox ini menampung air? ya kan? ini belum dibuka nih ini baru mau gue buka nih coba ya gak bisa sih oh ini mesti diturunin dulu sip nah wih keren boy jadi dia udah dia udah semi apa namanya? enggak maksudnya dari ini aja udah bagus amp tuh dia tuh ada penahannya gitu loh wah keren cuy nih lu bisa liat gak sih ke atas? ini dalamannya udah diliat jadi dia ada karetnya dan eh disini kering ya? walaupun hujannya deras tapi disini kering GoPro mana GoPro? coba ambilin apa? gak usah apa pb ring dalamnya kering nih gue akan ambilin GoPro buat kalian apa? ini keliatan keliatan ininya kering keliatan ini kan gue udah di banget belakang 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 ih panas GoPro nya panas kayak ngeliat dia jalan sama yang lain temen-temen nih ya boy temen-temen bisa liat semuanya disini tuh kering walaupun tadi hujan deras ya nih kering banget dan disini ternyata ada sekatan ya am udah ada karetnya dari kemarin gue belum sempet bongkar sih wah ternyata keren juga ya dan engselnya tuh dia kayak udah nah jadi gak sembarangan kayak gitu dan yang paling serunya lagi adalah tunggu ya kita tutup dulu kita kunci lagi gini gini coba kameramen cadangan hahaha gak apa-apa namanya juga uji coba kan namanya uji coba jalan nanti udah jalan ke Aceh gak bisa ngomong ke kunci ya kok kayak ada yang kurang ya am silau wah kacamata gue tadi ketinggalan di dalam am cuman ini sebelah sana tapi kita ada sebelah kiri gak apa-apa jangan sedih ini keunggulan dari roof box terbaru dari auto project nih ya jadi dia itu bisa dibuka kanan kiri dah hahaha dan ada kacamata gue dan intinya walaupun hujannya deres kayak segera deres tadi dia tetep kokoh tetep kuat dan barangnya terlindung dari air keren mantap banget tuh kering makanya kenapa ininya tuh ada dua arah gitu loh jadi dia bisa kita tutup kesini tuh bisa kesini bisa kesana keren sekarang kita tutup lagi kita kunci lagi ih kokoh sebelah sana kita lihat kayaknya gue semakin yakin nih pakai roof box waktu kita ke Aceh sekarang coba kita buka lagi sebelah sini takutnya tadi ngeprank doang dah selesai keren oke oke jadi kurang lebih pengalaman gue menggunakan roof box untuk harian yang pertama bobotnya juga gak terlalu berat mungkin salah satu faktornya adalah karena dia pakai bahannya yang plastik yang ringan jadi tidak menambah bobot terlalu banyak mungkin kalau nanti gue taruh barang-barang disini banyak mungkin akan berpengaruh ya berpengaruh terhadap speed terhadap traksi terhadap BBM juga tapi selama fungsinya ini bisa membantu gue misal contoh kayak besok road trip nih ke Aceh gak mungkin kan kalau barang-barang gue gue taruh di belakang semua itu gak bakalan cukup sekalipun cukup itu akan menahan baban akan membuat bobot adanya di belakang semua jadi mobilnya yang ada begini ntar itu juga bikin mobil sama berat nah kalau dia di atas jadi itu beban itu dibagi antara bagian depan sama bagian belakang that's why tatakannya ada di depan sama di belakang oke lah menurut gue kalau misalnya kalian suka road trip apa segala macem roof box dari auto project ini bisa kalian perhitungkan untuk dibeli ya kenapa? karena sangat ngebantu sangat efisien dan menurut gue bahannya oke hujan deres tadi pun juga air gak ada yang masuk dan secara resmi gue akan mendeklarasikan bahwa road trip kita ke Aceh nanti kita akan pakai roof box dari auto project segitu dulu video gue kali ini boy gue Aldo Resundiri jangan lupa ingat velok ingat HSR selamat menikmati terima kasih